BTR tahu ini kempon yang mereka biasanya selalu mencinggahi setelah mereka melakukan looting Dan sudah diambil alih oleh 69 Mereka mau retake compound sih kalau kita lihat dari pergerakannya Ya nampaknya akan coba merapat ke area pertahanan dari 69 Dan pemain-pemain 69 pun dipukul terus Sementara ini satu orang juga didapatkan tadi Dengan DP-nya Zuxi mendapatkan seorang cep Di sebuah compound akan coba langsung di rush Langsung dipush oleh seorang Ryzen melakukan flanking ke arah kanan Masuk kali ini ke pertahanan dari 69 Namun dia akan coba belok ke kanan sedikit karena melihat ada avatar 4U Yang lari tadi menggunakan vehicle-nya Ini di sebuah open feed kali ini akan coba melakukan spray ke arah depan Satu orang didetake down juga dari pemain-pemain Victim Tersisa satu orang terakhir mungkin akan coba dipush kali ini Tersisa seorang saja yaitu Misery melakukan reload di depan sana Tiga orang datang bahkan melakukan push ke arah depan Kali ini satu orang akan melakukan spray ke arah depan Nampaknya Misery masih putar-putar Akan coba didapatkan masuk ke arah mobil Ketahu posisinya dan itu dia Langsung dipulangkan begitu saja Nampaknya pemain-pemain dari tim Victim Dan kita lihat berpindah ke arah yang lainnya Boom juga akan fight dengan Skylight Gaming Cijel Ya oke Ozora nampaknya langsung bermain dengan bijak Dia tahu dia seorang diri Dia tahu akan sangat sulit untuk melawan 4 orang di sana Dan dia langsung melarikan diri Untuk melakukan regroup namun di sisi lain Ternyata Aura juga fight-nya pecah Melawan Alter Ego Tiga orang satu orang kenok tadi Masih bisa di-revive Kita lihat kenok untuk yang kedua kalinya Terkena bom Granat dan rusak Jeksi Smith harus tertunggu kelusu untuk yang kedua kalinya Di match kali ini Ya betul Dan kali ini dari tim Aura pun sudah melemparkan bom-bom Berikutnya ada dua Granat yang dilemparkan Nampaknya akan kesulitan juga Requiem berusaha untuk merevive Smith Tapi ternyata Badru pun tertangkap oleh Granat Wow hujan Granat yang diciptakan oleh No Mercy What didu, what didu Itu tersisa Last Man Standing Tapi ternyata Smith baru saja di-revive Harus tersungkur kembali Akan dilakukan push Kalian dari No Mercy Sudah mulai memimpin Barik ke depan-depan Ada JD di sebelah kira Bakal langsung push ke arah dalam Sebalik spray to the smoke Ada yang langsung terobos ajalan Dari Jeksi seorang diri Melakukan spray ke arah depan Tapi ternyata Jeksi Yang setelah knockdown Masih ada backup fire Nampaknya dari No Mercy Terumurkan dia Itu dia Team Aura berhasil untuk memulangkan Alter Ego Ya nampaknya No Mercy Satu orang yang masih bisa nembak Dua orang yang lainnya yang bertahan Harus tertunduk ke arah bawah Dan masih akan coba di-revive Dari kita lihat Dari sisi lain ternyata bots Tapi belum ada damage yang masuk Sementara itu di sisi lain Ada pertemuan-pertemuan Aura Q bertemu Morph-Morph juga bertemu Dengan Bigget Honor Alliance Nampaknya banyak sekali fight Yang sudah mulai pecah Di pinggiran circle kali ini Ya karena memang semuanya Dipaksa untuk fight Semuanya saling melihat Satu sama lain Karena ini benar-benar open Dan kita lihat boom Satu persatu rontok Pemainnya tertunduk lesu Di area sana Karena ada spray Yang sangat-sangat baik Masuk ke dalam smoke Dari pemain-pemain boom Kalau kita lihat Tersisa satu orang hijrah Yang harusnya menjadi hero Untuk melakukan revive Ketiga orang temannya Wah ini hijrah Mau gak mau Harus nekat Harus masuk ke area Dari boom itu sendiri Bahkan ada No Mercy Langsung saja Rush ke arah depan Spray through the smoke Akankah mendapatkan hijrah Last first inning Tapi ternyata Oh no no mercy Aura seru takedown Apakah sempat Untuk melakukan backup Dari jinx Atau malah hijrah Yang berhasil untuk clutch Dan ternyata Lagi-lagi aura Memulangkan boom Kita lihat dampaknya Pemain-pemain dari Genesis Dogba Akan coba merapat Kepertahanan dari RRQ Namun juga ada Skylight Gaming Bertemu disana Nichil akan puter balik dia Dan kali ini Close Commander Jadi Thunder World Berhadapan dengan Pemain-pemain dari Skylight Gaming Spray ke arah depan Dengan AKM Satu orang tertekedown Akan mencari yang kedua Akan mencari yang ketiga mungkin Dan kalau kita lihat Dampaknya ada satu orang Yang prone disana Masih akan coba dicari Masih akan coba diputer Dan itu dia Pemain-pemain dari Skylight Gaming Langsung dipulangkan Dengan cepat oleh Mangsa yang cukup enak Untuk Daybot Sudah melemparkan granat Yang pertama Granat yang kedua Itu dia Knek granatnya Langsung saja menumbangkan Seorang nether Bahkan masih dibombardi Terus menerus oleh Daybot Daybot seorang diri Melawan empat player Dari RRQ Ya kalau kita lihat Dari sisi lain Dewa United pun dipulangkan Oleh Genesis Dogma Kalau kita lihat Genesis Dogma Daybot dikirim untuk Untuk melakukan fight Melawan RRQ Ya sebetul Dan positioning dari Genesis Dogma Dengan Geek Fam itu sendiri Masih berada di luar zona Dan ini mereka gak bisa Fight terlalu lama Harus segera masuk Ke dalam zona Karena di dalam zona Itu sendiri juga Benar-benar open field Mereka harus tahu timing Waktu yang tepat Untuk masuk Dan pemain-pemain Dari Genesis Dogma Benar-benar santai banget Kayak di pantai Dan ternyata Daybot pun Harus tertangkap oleh Onyx, Raffi Di depan sana Yang masih berada Di high ground Raffi MVV season lalu Akan coba Meraum kali ini Akan mendapatkan Satu orang Mungkin pemain-pemain Dari Genesis Dogma Tiba-tiba tersungkur Satu orang lagi Tuh mereka menunggu Momentum satu sama lain Dan ini dia Star akan coba Bergerak ke arah kanan Bombs juga bergerak ke arah kanan Nichil juga Akan coba melakukan follow up Namun dari sisi lain Jeksi Akan coba memantau Kebenaran pemain-pemain Dari Genesis Dogma Dan juga RRQ yang sedang fight Melakukan tapping-tapping Dengan DP-nya ke arah depan Ada seorang Valmour Di dalam shake-nya Akan coba dicari Akan coba dibakar Oleh seorang Star Dan itu dia ketahuan Satu orang Bisa dipulangkan begitu saja Namun dari sisi lain bintang Jokal spray Ke arah seorang Bombs Dengan wazetnya Masih terus ngacir Masih terus berjalan Di arah padang Yang sangat-sangat luas sekali Genesis Dogma Benar-benar panas mereka Untuk bermain Di open field mereka Benar-benar gak ragu Untuk melakukan pergerakan Mereka bergerak Dari kiri ke kanan Kiri ke kanan Dan akhirnya Dihensikan langkah Dari pemain-pemain Genesis Dogma Oleh Aura Ada Jaden disana Dan juga ada Geek Dua tim Untuk meratakan Pemain-pemain Genesis Dogma Wah ini Aura Benar-benar tim perang banget sih Semua orang yang diliatin Semua yang dia lihat Benar-benar semuanya ditembakin Dan kali ini Kalau dari Geek Mereka tinggal nunggu momentum aja Ini Onyx sama Aura Mau fight sampai kapan Dan Geek akan masuk Di saat yang tepat Karena itu sisa tiga tim aja Dan Jeksi udah mulai tersport Di depan sana oleh Geek akan di spread down Dengan kali enam sekarewa Tapi belum connect Geek akan melakukan reload kembali Ini fortingan Dan mobil yang dimiliki oleh Onyx Cukup banyak Dan akan menjadi modal yang cukup kuat Untuk di circle open field Seperti ini Geek nampaknya kali ini Akan coba bergerak Klatulisa masih melakukan proning Juga mencari pemain-pemain Dari tim Onyx yang berada Di area high ground Pemain-pemain Aura juga Akan coba naik-naik Ke pecah gunung Karena di atas sana Sudah ditunggu oleh Pemain-pemain dari tim Onyx Dan kalau kita lihat Nampaknya Sudah melakukan setup Sudah sangat-sangat siap Onyx untuk melawat Tim-tim lain ada di bawah Namun kali ini Tom Mendapatnya satu orang Dari tim Onyx Raffi ter-take down Di atas sana Wow tersport oleh celah-celah Yang cukup sempit Dan kali ini Dari player Aura juga Jeksi Dulu memang ngesport player Dari Geek Nampaknya gak bisa bergerak Terlalu leluasa Kato Wow tipis banget darahnya Itu kena angin Bakal langsung masuk angin Tapi nampaknya berhasil Untuk melakukan healing Dari kato Lisa Masih ada obstacle juga Dan Onyx lagi-lagi Bergerak seperti unit Perlahan tapi pasti Berusaha untuk touchdown Kedalam circle-nya Perlahan-lahan Dan bahkan kalian dari No Mercy udah mulai Memasak gerana Akankah dimasak Akankah dimasak Tapi ternyata dari Onyx Mulai repositioning kembali Mengiring-ngiringi Itu berapa orang dapetin King Tom Buy one get one free Onyx powerbang Tiga Three point shot Lagi-lagi terjadi kali ini Dan Tom Tom ini benar-benar Menjadi aim star Dari Geekfram Ya benar-benar Kebalik papan jalan kaki Pelan-pelan Namun pasti Tom Sibas-ibas-ibas Tiga orang Dan kali ini Akan coba diratakan Satu persatu Pemain-pemain yang sudah Kenoke dari tim Onyx Mereka ngumpul Mereka siap untuk Melakukan fight Namun tiba-tiba Satu granat Membuyarkan semuanya Tiba-tiba dipulangkan Pemain-pemain dari tim Onyx Dan bahkan Bintang Satu orang terakhir Masih telah melakukan Proning disana Akan coba didapatkan oleh Seorang Tom Tidak melakukan proning juga Tos masih belum Setawat sama Bintang Dan akhirnya Tos pun ter-take down Langsung dipulangkan Begitu saja oleh Seorang Bintang Ya tapi Bintang Sudah gak punya Eight kids sama sekali Hanya ada bandage saja Dua biji tersisa Dan kali ini Kalau kita lihat dari Geekmort pun menjadi Last man standing Yang aktif dari Geekfram Sementara Aura Masih lengkap dengan bertiga Masih cukup kuat Di match kali ini Masih mencari-cari kembali Dimanakah musuh-musuhnya Lihat Jaden Udah naik dashi ya Kayaknya bakal siap Untuk patroli Keliling-keliling Katolisa sudah mulai Diamankan juga kali ini Wah Katolisa udah Gak bisa kemana-mana Bintang Tertake down Berarti menyisakan Last man standing Geekmort Melawan tiga player Dari Aura Ya kalau kita lihat Akan coba dicari oleh Seorang Jaden Kekiri dia Tidak salah arah Jaden nampaknya Namun akan coba Ditembak oleh seorang Mord Dan itu dia ketahuan Dari seorang Mordnya Langsung saja dipulangkan Begitu saja Winner-winner chicken dinner Untuk tim Aura Wow